Intro Di Tuding beri laporan palsu, Putri Chandrawati malah tersangka pemudahan bergadije. Apa perannya? Putri Chandrawati, istri Fedy Sambo, ditetapkan sebagai tersangka pemudahan bergadinovriansia Yosua Huta Barat atau bergadije. Penetapan itu didasarkan dua alat bukti, dua alat bukti yang di keterangan saksi dan rekaman CCTV. Dua bukti itu menurut Irwasun Polri, Komjen Agung Budi Mariotoh merupakan bagian tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak desa guling. Putri kemudian dijerat pasal pemudahan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Penetapan tersangka Putri Chandrawati sebagai tersangka pemudahan berencana bergadije sangat mengejutkan dan di luar dugaan. Sebab yang digembar-gemborkan oleh Kamarudin Simanjentang, pengacara dari keluarga Brigadije adalah rencana melaporkan Putri Chandrawati dengan tudingan beri laporan palsu terkait dugaan pelecehan seksual. Putri diduga melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUHP. Brigjen Andirian tidak menjelaskan secara rinci, di mana letak keterlibatan Putri sehingga berujung ditetapkannya sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadije. Dia hanya menegaskan, Putri melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan pembunuhan Brigadije. Kau tangan kita serang sebagai siat pandemi protok yang se ministeri dengan kegiatan strategi, berusia bangunan dan presentasi pembiadije. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton